Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya kembali lagi kita untuk tutorial ya untuk melanjutkan materi sebelumnya jadi untuk tutorial berikutnya saya akan memperkenalkan tentang IP address IP address ini disini kita jelaskan ya Bagaimana sih penggunaan address ada di sini sebenarnya terdiri dari 32 bit bilangan binar yang dibagi atas 4 segmen ya 4 segmen gimana segmen ini terdiri dari 8 bit atau bisa kita sebut dari 0 sampai 255 dalam desimal Oke lanjut ini kalau kita tulis dalam sebuah ring ya kalau dalam bit itu bisa dituliskan seperti ini ya ada 4 segmen 12344 segmen yang dimaksud disini ya kemudian ada 8 bit dalam setiap segmennya kalau anda lihat sini 1 2 3 4 5 6 7 8 dan totalnya 8 x 4 jadi ada 32 bit ya jadi kalau rangnya kalau dalam bilangan binar itu 0 semua ya semuanya 8 bit kemudian 0 semua lagi 8 bit 0 semua lagi 8 bit kemudian sampai dengan 1 semua 8 bit 1 semua 8 bit 1 semua 8 bit dan 1 semua 8 bit nah ini dalam bentuk bilangan binar jadi sesungguhnya penulisannya penulisannya itu dalam bentuk bilangan binar ya karena mesin itu hanya mengenal dua kondisi kondisi mati dan hidup maka penulisannya dalam dengan menggunakan bilangan binar atau kalau kita convert ke desimal maka penulisannya itu dari 0.0.0.0.0 sampai dengan 255 255 255 255 ini dalam desimalnya nah biasanya yang kita temukan nanti pengalamatannya adalah menggunakan bilangan desimal ada sebanyak dua pangkat 32 kombinasi address atau terdiri dari sekitar 4 miliar host ya ini kombinasi dari bilangan binar ini ya kemudian ilustrasi IP address nya ya biasanya kita menemukan sebuah penulisan IP seperti ini misalkan 192.108.1.1 nah dalam binari dalam binari itu binari address nya 1 1 0 0 0 0 0 0 ya ini dalam binari address nya ini dalam binari nya dalam binari dalam binari ya kemudian ada netmass ya nanti kita akan lebih jelaskan lebih lanjut tentang netmass netmass nya ditulis 255 255 255 255 0 0 kemudian binari untuk mast nya itu 1 semua ya kalau 255 itu 1 semua kemudian ini juga 1 semua ini 1 semua kemudian ini 0 semua ini yang perlu anda pahami bahwa IP address itu bentuknya seperti ini lanjut, kemudian kalau kita lihat, biasanya ada yang penulisan IP itu di bagian 3 segmen pertama, ini ditulis sama-sama untuk satu network, untuk satu jaringan, maka di sini disebut network nanti ada penamanya yang lain seperti net ID kalau dalam dalam bilangan desimal, ada mask nya itu akan dipilih satu semua kemudian kalau desimal 255, 255, 255 ini yang disebut mask ini disebelah kiri ada 3 segmen ini bagian network dimana penulisannya akan sama semua kalau dia di dalam satu segmen jaringan atau satu network kemudian host ini contohnya satu segmen ini adalah sebagai host penulisannya kalau dalam binari seperti ini ini kalau dalam binari seperti ini kalau dalam disimal kalau mask nya adalah 0 ini contoh ilustrasi IP address biasanya kalau ada yang sudah pernah setting IP address bentuknya seperti ini network adalah berperan dalam identifikasi network dari network yang lain kemudian host berperan dalam identifikasi host dalam suatu network baik perhatikan ilustrasi untuk penulisan sebuah IP address pada saat IP address itu dipentuk itu ilustrasinya seperti ini misalnya ada bagian pertama yang berwarna hitam ini ini adalah bagian network kemudian tiga otak berikutnya itu adalah bagian host kalau kita hitung untuk network nya itu sekitar 0 sampai 255 atau terdapat 256 network jadi ada 256 jaringan sangat kecil sedikit untuk apa namanya kalau kita membutuhkan suatu jaringan yang banyak sedangkan jumlah host nya ini sangat banyak karena terdiri dari 24 bit atau 3 oktet tadi yang satu oktetnya 8 x 3 jadi 24 bit kalau dipangkatkan itu terdiri dari 16.777.215 host dengan melihat seperti ini jumlah network nya ini terlalu sedikit karena perkembangan jaringan apalagi semenjak munculnya internet itu dibutuhkan sekali banyak network makanya nanti akan ada suatu pengembangan dalam hal pembagian kelas IP address oke jadi maka dari itu dilakukan suatu pembagian kelas IP dimana terdapat 5 kelas IP address ada kelas A ini untuk device kelas B untuk device juga dan kelas C untuk device juga dan kelas D ini untuk penggunaan multi cache dan kelas A untuk reserve ini pembagian kelas IP address kelas A seperti apa sih kalau kelas A network nya itu hanya 8 bit atau disini disebut net ID net ID nya ada 8 bit kemudian host nya ada 24 bit kalau kelas B itu dibagi 2 16 bit sebagai net ID 16 bit sebagai host ID dan kelas C yang tadi diilustrasi sebelumnya itu kelas C itu 200 bit sebagai net ID dan 8 bit sebagai host ID totalnya adalah 32 bit nah ini ilustrasi IP address untuk kelas A ini adalah network yang besar dimana apabila kita buatkan suatu IP itu untuk octet pertama ini sebagai network kemudian octet 234 atau 3 octet berikutnya ini sebagai host dimana penulisan IP nya itu dari 0.0.0.0 sampai 0.0.0.1 jadi untuk bit pertama ini adalah fixed bit jadi nanti tidak boleh dirubah-rubah sehingga totalnya nanti ada sekitar 128 network atau dalam penulisan IP 0.0.0.0 sampai 127.0.0.0 kemudian untuk jumlah host nya itu sekitar ada 16 miliar host karena network itu dimulai dari 0.0.0.0.0 127.0.0.0 ini adalah reverse reserve atau untuk lokal maka jumlah network nya menjadi lebih kecil yaitu 126 network dan IP nya dimulai dari 1.0.0.0.0 sampai dengan 126 0.0.0.0 jadi usable atau IP yang dapat digunakan itu sekitar ada 126 network dari 1.0.0.0.0 sampai 126 0.0.0.0 untuk class B ini adalah network medium atau network yang sedang dimana pembagian untuk network nya 2 octet untuk network dan 2 octet lagi untuk host dimana penulisan untuk bit nya itu ada 1.0 ini digunakan untuk fixed bit dan kemudian terdapat 16.384 network dan jumlah host nya itu terdapat 65.000 host untuk penulisan IP nya itu dimulai dari 128.0.0.0.0 sampai dengan 255.0.0.0.0 kemudian untuk kelas C ini network yang lebih kecil lagi dimana 3 octet ini untuk network dan 1 octet untuk host dimana penulisan untuk bit binarnya ada 3 bit yang digunakan untuk fixed bit sehingga terdapat ada 2 miliar network dan jumlah host nya hanya 255 host jadi untuk penulisan IP nya dimulai dari 192.0.0.0.0 sampai 223.255.255.0 kemudian netmask netmask ini nanti digunakan untuk menurunkan jaringan dalam satu net atau jaringan yang sama netmask itu terbagi menjadi sesuai dengan kelas nya ada kelas A kelas B dan kelas C penulisan netmask nya kalau kelas A 255 0.0.0.0 kelas B 255 255 0.0.0 dan kelas C 255 255 255 0.0.0 jumlah host nya atau IP dalam rank itu kalau kelas A lebih banyak sekitar host kemudian kalau kelas B 65.000 host dan kelas 256 host ini hitungan kasarnya yang titelnya ada tersendiri nah ini contoh apabila sebuah IP address misalkan 192 168 1.12 ingin berkomunikasi dengan IP 192 181 1.10 netmask nya itu adalah sekian jadi pada saat kita memperhatikan IP address kemudian ingin berkomunikasi dengan IP ini apakah dia dalam satu network maka kita lihat setting netmask nya kalau netmask nya sama berarti IP 192 1.12 itu akan bisa ketemu dengan 1.10 karena rank dari network yang ini atau kita sebutin di dalam kelas C itu dari 1.0 sampai dengan 192.10 1.255 maka 1.110 akan dapat berkomunikasi dengan 1.12 ini karena berada di dalam 1 net atau dalam 1 network jadi 192.108 1.10 berada pada 192.10 jadi pada jaringan yang dicetak tebal ini otomatis antara 1.12 atau 192.168 1.12 itu dapat berkomunikasi dengan 192.108 1.110 ini pasti akan dapat berkomunikasi karena berada dalam 1 network oke kemudian ada suatu alamat khusus yaitu broadcast atris yang digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus getih oleh seluruh host yang ada pada suatu network ini diputuh dengan membuat seluruh bit host pada ip atris menjadi satu jadi untuk host dengan ap atris 192.168 1.1 atau yang 192.168 1.110 broadcast atris atris 192.168 1.255 ini adalah satu semen terakhir dari ap atris dibuat menjadi satu semua otomatis stop dalam desimal itu akan menjadi 255 sehingga disimpanan jadi 255 oke yang